selamat menikmati dan ini ada tomat, tomat hijau ada 6 biji kecil-kecil jahe sepotong kita potong dulu ya jadi 2 dan ini tomat menurut selera aja mau pakai eme juga boleh ya tomat merah sini saya memakai telenan dan pisau dari produk stain teman-teman produknya bagus banget ya pisaunya tajem ringan, tidak berat wow banget ini kebanggaan eme ya memakai produk dari stain ini ya dan disini bawang putih, bawang merah saya rajin semua oke banget tauco nya disini ada 3 sendok makan sudah saya cuci bersih ya cabai kita rajang-rajang ini daun jeruk ada 4 lembar kalau cabai ini ada 100 gram campur ya biar pedas kata si Alec tapi ini kayaknya juga gak pedas ya karena cabai rawitnya ini sedikit cabai rawit mahal sekarang naik gitu tinggi 100 ribu sudah belum lagi lebaran ya nah cabai, bawang, tomat semua sudah dipotong tempe juga sudah dipotong oke sekarang kita manasi pan disini saya memakai semi presto produk dari stain yang ukuran 32 cm ya yang dilengkapi dengan pengukus pengukusnya apa ya stainless ya tingginya 10 cm dan pan nya ini juga anti gores minyak sudah panas saya masukkan bawangnya dulu jahe kita goreng minyak secukupnya teman-teman ya cabai saya masukkan tomat dan itu daun jeruk ya saya masukkan semua lanjut tauco nya ini tauco sudah cuci bersih saya masukkan kalau kurang asin nanti kita tanggal tambah kecap asin atau tambah garam kita masak dulu sampai dia matang benar ya ini saya punya jamur kancing saya masukkan sudah dipotong-potong dan sudah saya apa ya direndap air garam ya teman-teman ya jadi dia gak bau dirinya ini jamur kancingnya lebih kurang 200 gram karena ini besar-besar saya masukkan tempe sedikit-sedikit semua jadi bukit ya banyak jadinya saya tambahkan kecap asin biar wangi tauco ya biar wangi tauco ya lebih kurang 3 sendok makan penyedap rasanya 1 sendok teh gula pasir gula pasir sini saya pakai 2 sendok teh ini kepah saya masukkan biasa kepah kita kupas ya tinggal kulitnya dibuang ya jadi kalau kita buang kulitnya gak nampak lagi kerangnya kepahnya gak kelihatan jadi ini pasal saya masak bersama kulitnya yang makan biar bekerja sedikit lah ya jangan enak aja makan tanpa bekerja jadi makan harus bekerja juga saya tambahkan air sedikit lebih kurang 100 ml biar ada kuahnya gak usah pakai banyak kalau bagi teman-teman mau yang banyak kuah boleh tambahkan 100 atau 250 boleh lah ini saya tutup sebentar biar meresap nah sekarang sudah mendidih dan sudah mateng karena kerangnya sudah mateng ya kerang kalau sudah mateng kita udah gak usah susah-susah lagi memasaknya dagingnya pun pada copot tuh tinggal kulitnya aja gak apa-apa sih Alex suruh makan kulit aja oke selesai kita angkat nah teman-teman disini aku perkenalkan produk dari Mitoshiba ada open fantasy open top open it open MO20 yang paling mini teman-teman ada dua warna ya ada hand mixer ada chopper CH100 dan CH200 ini semuanya lengkap produk dari Mitoshiba bisa dipesan melalui Olivia dan selengkapnya bisa dibaca dari kolom depresi oke halo semuanya kali ini aku mau cobain lagi kerang ya disini kepah sih kepah sama kerang gak tau lah apa bedanya ya beda lah gue tak mengerti ini masak apa mah tauco oh di masak tauco jamur kancing tauco sama jamur kancing nih wah wangi banget sih hari ini rumah wangi dengan makanan ya full seharian penuh wangi makanan disini kerang 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 ya Alex sampai mabok kerang oke nah ini kita gas mabok sih mabok tapi makanannya enak semua gimana ya ini tinggal nunggu kolesterol naik aja ya ajar obat kolesterol sudah di wanti-wanti semuanya kita gas buat yang ngakot pedes kayaknya kalian jangan cobain yang ini cobain yang bumbu lainnya ya cabenya jangan pake cabenya lah cabenya bumbu lainnya lebih enggak pedes kalau gak mau pedes cabenya biasa sesuji jadi pake cabenya wiki mantep banget parah oke banget minum dulu oke guys mungkin cukup sekian aja ya video makan-makanan video masa-masa kali ini jangan lupa buat subscribe like, komen, dan share ketemukan semua ya see you in next video guys bye-bye